Indonesia akan melakoni laga keempat pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dan Vietnam akan jadi lawan kita di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kita akan bahas dalam Tentangan Bebas, Bung Ais. Salam olahraga, ketemu lagi bareng saya Abdul Haris dan Vietnam sudah ada di depan mata kita. Indonesia memang dalam sejarahnya cukup punya tren bagus setiap menghadapi Vietnam. Pada 2016 lalu kita bertemu Vietnam pada semifinal Piala AFF. Saat itu di Stadion Pakansari kita menang 2-1. Kemudian saat away ke Hanoi kita imbang 2-2 yang membuat kita akhirnya berhak lolos ke final. Meskipun di final kita kalah dari Thailand. Tapi saya pikir catatan-catatan seperti itu harus kita lupakan. Kenapa? Karena Vietnam saat ini sudah berubah. Mereka berkembang jadi tim yang betul-betul matang di tangan seorang Pak Hang Seo, pelatih asal Korea Selatan. Pelatih ini bisa dibilang belum terlalu lama menukangi Vietnam. Dia masuk berbarengan sebetulnya bersama Luis Mia. Luis Mia menukangi tim nasional Indonesia. Pak Hang Seo menukangi tim nasional Vietnam U23. Dan hasilnya kita lihat. Dalam tempo 2 tahun dia mampu mengubah Vietnam menjadi sebuah tim yang cukup solid. Dengan kolaborasi pemain muda dan pemain senior, kemudian juga kolektivitas permainan mereka cukup luar biasa. Dan hasilnya kita bisa lihat bahwa Vietnam mampu juara piala AFF 2018 di level senior. Dan juga sebelumnya mereka mampu jadi runner-up piala Asia U23. Kemudian dia berhasil membawa Vietnam lolos sebagai semifinalis di ASEAN Games 2018 lalu. Sebetulnya siapa ini Pak Hang Seo? Pak Hang Seo seorang pelatih yang betul-betul pengalaman. Dia adalah asistennya Gus Hiding pada piala dunia 2002 lalu. Saat Korea Selatan jadi tuan rumah dan berhasil lolos sampai semifinal saat itu. Dan kemudian selepas dari piala dunia 2002, Pak Hang Seo dipekerjakan sebagai pelatih tim nasional U23 Korea Selatan. Dan hasilnya dia mampu membawa Korea Selatan saat itu mendapatkan medali perungu di ASEAN Games 2002 lalu. Dan memang di tangan Pak Hang Seo ada strategi yang betul-betul mapan yang dilakukan oleh Vietnam. Dengan pola 5-3-2 Vietnam tampil cukup solid dalam pertahanan dan cukup cepat dalam melakukan serangan. Dan ada beberapa pemain Vietnam yang patut diwaspade oleh para pemain Indonesia. Sebut saja Nguyen Anduk, ini striker senior berusia 34 tahun. Memang secara kecepatan di usia 34 tahun Nguyen Anduk bisa dibilang sudah mulai berkurang speednya. Tapi dia penempatan posisinya dan juga visi bermainnya masih cukup bagus. Total ada 34 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Nguyen Anduk dan 12 gol dicetak oleh pemain yang satu ini. Kemudian juga ada Nguyen Tronghuang, pemain bernomor 08 ini. Dia biasa bermain sebagai sayap. Tapi di era Pak Hang Seo dia lebih dioptimalkan sebagai back sayap dan hasilnya memang cukup bagus. Kemudian juga ada Nguyen Chong Puong, pemain muda berusia 24 tahun, 34 caps dan 28 gol sudah dicetak Nguyen Chong Puong. Pemain yang bisa dikatakan cukup agresif, bernomor 010, dia bermain di Liga Belgia. Kemudian juga kalau kita bisa lihat Vietnam ini mengandalkan kecepatan. Ini yang harus diantisipasi oleh para pemain Indonesia terutama di sisi sayap. Kalau kita lihat pemanggilan pemain yang dilakukan oleh pelatih Indonesia Simon McMenemy ada beberapa perubahan. Ada 13 perubahan pemain, 13 nama baru yang tidak dipanggil saat menghadapi Malaysia dan juga Thailand. Sebut saja ada Wawan Hendrawan di posisi penjaga gawang, ada Emrido juga di posisi penjaga gawang, ada Riko Siman Juntak. Di posisi back sayap ada Putu Gede Juni Antara, kemudian ada Gavin Kwan, di depan ada Lerby Eliandri. Nah dengan harapan seperti ini perubahan ini bisa menghasilkan hasil yang cukup maksimal setelah kita mengalami dua kekalahan beruntun di kandang sendiri. Dua tiga menghadapi Malaysia dan juga kosong tiga menghadapi Thailand. Memang kalau kita lihat kan Indonesia untuk bisa melaju ke fase berikutnya, kualifikasi piala dunia ini cukup berat. Tapi paling tidak jangan sampai di laga keempat ini kita mengalami kekalahan apalagi kita main di kandang sendiri. Memang kita bukan main di GBK, kandang utama kita, tapi kita bermain di Gianyar di Markas Bali United dengan alasan Jakarta mungkin akan banyak demo sehingga harus digeser ke Gianyar yang lebih kondusif. Ya kita harapkan saja tim nasional Indonesia bisa memetik hasil yang maksimal menghadapi Vietnam. Tentu ini jadi kebanggaan buat seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembahasan kita dalam Tendangan Bebas Bung Ais kali ini. Jangan lupa subscribe, share dan juga klik loncengnya agar Anda dapatkan pembaruan-pembaruan dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Salam olahraga. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.